Raha jengrahina nyepi bagi umat Hindu yang melaksanakan hari raya nyepi dan selamat datang di bulan suci Ramadan Mohon maaf bila ada kata-kata semoga puasa kita nanti bertambah-bertambah keimanan dan ketauhitan kita kepada Gusti Allah SWT ya ini Mas Chris dan ngapain ini bisa dievaluasikan ini nerapi kebugaran dan merefleksi syaraf-syaraf yang terlalu capek apabila ada penyakit penyakit dalam itu bukan penyakit non-medic ya tapi penyakit medis entah urat-urat-urat ya ini membuka syarap ya gimana ini bisa diperlihatkan dan dia untuk pertama kita buka syarapnya dulu dari kaki ya ini titiknya disini nah ini kita lemaskan dulu sampai lemas terasa kok nanti nah ini sampai lemas kalau udah lemas baru kita menginjak ke sini nah ini urat perut makanya kalau orang punya asam lambung dan kita sentuh pertama perutnya sini nah ini asam lambung setelah tanam lambung kita langsung ke sini ini saluran pembuangan gencing entah beol dan disini ini ada disini setelah itu baru kita kesini setelah disini nih udah gitu sampai lemas setelah kita disini kita disini kesini lagi ini ada syarap di mata setiap titik berapa menit itu kita enggak kalau saya sih enggak punya hitungan tapi sampai dia merasakan nyaman lemas kalau dia sakit sampai dia merasakan enggak terasa sakit otomatis sakitnya udah berkurang gitu ya menghadap kamera jangan apa-apa setelah nah ini keringat kelihatan mas bedanya di sini nah kaki sini ya kalau dia merasakan keluar keringat kalau bisa seperti itu nah ini sampai ini meran ini ini tanjanya peredaran darah atau urat udah membuka udah lancar karena ini metabolisme pembakaran untuk mengeluarkan toksin-toksin racun di toksin-toksin ini namanya refleksi total refleksi nah kalau udah terasa sakit jangan terlalu ditekan setelah kita ambil dari titik sini nyelanya seperti ini jangan ditekan seperti ini tapi seperti ini ini otomatis syarap ini sampai ke kepala sampai titik syarap tuh setelah kita ambil sini jangan ke sini kenapa kau langsung di ibu jari terus dari kecil ini langsung ke sini nah ini maksimal sembilan ketukan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan baru nah sini urutannya seperti itu seperti itu ya setelah ini semua selesai baru kita ke sini sudah kelihatannya loh karena ini toksin yang banyak terus plus kecapean angin udah disitu iya ya ini gimana ini kok itu itu lanjutannya gimana itu itu rapi apa itu mas ini tata-tata terapi ya tadi kan sini kita tarik kesini nah sini kita gini-gini itu tata-tata terapi ini syarafnya bisa langsung ke pang apa sini tuh ya sampai ini katakanlah kalau orang kena asam urat itu jangan terlalu ditekan slow slow ya ini juga untuk kolesterol bisa menekan menekan tekanan darah tinggi darah tinggi berarti darah itu kayak kerasa gitu ya ya itu terasakan apa darah sebenarnya gini kolesterol atau asam urat itu pembekuan sel darah karena kenapa kok yang sering main minum air putih hangat itu sup pembekuan-pembekuan darah atau lemak itu bisa langsung lancar kayak gitu Mas ya seperti itu nah ini kok ada bau-bau wangi ini bau apa ini bau wangi ini memang sengaja kita ibaratnya istilah keleluhur ibaratnya paka bekti ya untuk menghormati sukma-sukma leluhur yang ada di Nusantara ini eh wabil khusus sebuah wilayah daerah sini baunya kayak enak banget masih enggak ya masalah itu produknya ada di sini kenong ini bisa bisa gini bisa gitu asal tidak melanggar syarak-syarak dan ketentuan yang udah diatur lah terate ini biasanya identik dengan air makanya kalau orang mau mandi atau sesuci ya harus teratehnya juga ada karena terateh ini buahnya Dewa Wisnu Wisnu nggak mawar terateh lah ini dupa ini yang satunya ini untuk meditasi untuk meditasi yang biasanya bau Sri Krishna juga kenapa kok bisa gini ini triling berkesinambungan gitu Iya bisa dipegang itu masa produknya siapa ya mas ya Coba dijelaskan Mas gimana kestimewan dupa ini ya ini kok ada tulis-tulisannya ini tulisan apa ini mas bisa dijelaskan nih satu manfaatnya kenapa ya sambil dibawa nggak apa-apa abunya tidak panas ya untuk meditasi untuk ritual dan aromaterapi tadi kita bisa konsentrasi kita rasakan aromanya meditasi semua itu tergantung dari pribadi masing-masing tapi kalau saya pribadi dengan saudara-saudara termasuk Romo ya pakai yang ini tergantung selera atau keyakinan tapi kalau saya pribadi untuk mandi itu saya pakai teratai karena kita orang Jawa itu nggak bisa orang Jawa harus pakem kalau ada orang mengatakan dupa iku musik lho berarti dia bukan orang Jawa karena apa kebudayaan Jawa ada Jawa harus kita junjung tinggi karena kalau kalau musik tadi Arab itu pakai dupa itu dari Indonesia dia ngajinya minal kecelik wal kampusan ngajinya ibu pekok dia itu suruh ngaji ke saya Oh kalau ini dopanya beli dimana ya alah di tiktok ada namanya siapa ada di tiktok gitu kalau nggak salah itu saya pernah ketemu namanya didin satria dupa terus saya dikasih contoh ini kok cocok ya udah tak pakai itu saya juga enggak butuh membuktikan waktu di acara di imputan tular bagus dopanya lama tahan murah sangat murah loh kenapa 15.000 itu 50 biji sedangkan lainnya 50 biji saya sendiri beli harganya dua kali lipat ini mas ringan di kantong tirip kalau dupa ini saya ini bisa dua minggu Mas tiga ini dua minggu kalau lainnya ada ini pertahan dua jam lebih halus itu kalem enak enggak nyenggruk ya enggak tapi memang enggak pedih di mata ada itu jadi yang dipijati ini biar rileks ya yang dipilih terlihat keluar toksinya gerikat itu ini toksin Mas Oh iya keluar bisa Oh bisa saya zoom ini keluar lu enggak setting ini ini perbedaannya antara uratnya merah sama enggak terus uratnya ini pada keluar semua ini menandakan peredaran darah udara lancar toksin toksinya keluar rancun yang di tubuh-tubuh makanya kenapa refleksi toto refleksi itu baik untuk kesehatan tuh karena saya juga pernah ya maaf nanganin orang stroke tak refleksi empat kali udah bisa berdiri gitu kenyataannya itu ilmu kasih kenyataan tapi ini bukan tetapi ini medis melalui dari leluhur ilmu atau bisa juga akupuntur atau tokoh syarab tuh orang Jawa kan yang dipelajarkan seperti ini Oh ini bakar dari tadi mas ya nah lama ini bisa lah tuh itu nah makanya ini namanya Pak Depokan seni goib sanggar sanggar seni goib bukan Pak Depokan sebenarnya ini sanggar seni goib kenapa kita itu berasal dari goib mas Hai kita nggak bisa lepas dari goib kalau orang nggak percaya goib berarti dia nggak punya iman dia nggak percaya adanya Allah Allah itu nggak bisa dinyatakan tapi bisa dirasakan Ghoib nah kalau belajarlah dari segi lingkungan alam. Seperti alam sunyoruri. Nah, sunyoruri itu alam sunyoruri itu ibaratnya alam, apa ya, owong-owong. Yang bener bukan alam sunyoruri. Owong-owong. Makanya, yang samar jadikan nyata jangan kamu memburu yang nyata itu akan bersifat fanah. Fanah. Tapi yang samar jadikan nyata itulah yang langgeng. Yang langgeng. Dan jangan lupa dukungannya di channelnya. Jangan lupa dukung. Subscribe. Lihat terus. sampai habis. Di channelnya pangeran penyedap rasa. Iya, siap, siap, siap. Ini lanjut apa. Saya selalu hadir di situ. Insya Allah. Iya, permisa untuk wilayah Sederjo dan sekitarnya. Bila mana ingin diterapi seperti ini. Murat-urat yang tidak beres. Kiranya Mas Krishna ini mampu. Akan saya cantumkan nomor WA-nya di... Langsung terasa hasilnya. Langsung terasa hasilnya. Akan saya cantumkan. Diri kutani, sing jadi nyatani Mas. Kita itu seperti itu. Jangan iwakloto akhir ini Mas. Ngomong tog gana bukti ini. Tanya sendiri ke diri kutani, sing jadi nyatani. Tanya rasanya gimana. Iya. Gimana, gimana yang merasakan? Pasiennya? Alhamdulillah langsung terasa. Alhamdulillah. Iya. Pasiennya. Pasiennya. Wah. Kecapaian mungkin buka bisa. Alhamdulillah terasa enak ini. Alhamdulillah. Puji syukur. Kan saya cantumkan nomornya Mas. Mas. Bila mana ingin menghubungi terapi uratnya ikati. Nah, ini syarap untuk stroke. Ini namanya syarap sensorik. Kita nggak perlu terlalu menekan nggak? Kita cukup gini aja. Makanya jari petir. Saya lihat ya. Ya, cuma gini kita bisa kok. Ini. Jari petir. Jari petir. Semua juga bisa. Tapi tergantung kita mempelajari. Nah, tidak bisa ditiru ya. Ini harus dipraktekan oleh yang profesional. Terus, ini syarap sensorik. Syarap motoriknya dimana? Kita naikkan ke sini. Jangan gini. Tapi gini. Satu kepo gini. Ini syarap motorik untuk bekerja. Syarap sensorik itu syarap perasa. Kalau orang nggak bisa mati rasa. Itu sensoriknya yang kita benahin. Seperti itu. Kalau orang itu seling linu. Kesemutan. Kalau cinta tidak bisa diduga itu apa namanya? Nah, cinta tidak dibuat. Cinta itu adalah bersifat anugerah. Yang parah lagi. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau ada cinta. Apakah ada cinta yang namanya kulkutuk kadal kesit? Dari dulu cinta yang bersifatnya begitu. Kelihatannya jinak. Tapi sulit. Makanya jangan mengejar sesuatu yang belum itu. Tapi kita cuma berusaha menanti apa yang datang. Karena apa sesuatu yang datang itu anugerah. Kita syukuri. Dan jangan lupa jempolnya gimana? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tonton terus sampai habis. Di channel Pangeran Penyedap Rasa. Mantap. Mantap. Tonton terus sampai habis. Terima kasih. Terima kasih.